Intro Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajaran fisika yaitu dinamika rotasi, meja balok, dan katrol Oke, soal ini adalah soal yang cukup terkenal di bab ini di kelas 11 atau si momen gaya kita mau membahas soal ini dengan dua cara Oke, dua buah muatan masa M1 5 kg, ini, dan M2 3 kg mulai-mulai diam, dalam kondisi tertahan diam, kemudian dilepaskan ditanya kecepatan kenapa yang ringan bisa tarik yang berat? karena licin karena disini licin, kata dia licin ya, jadi nanti dia bergerak ke sebelah sini kita lengkapi dulu sebenarnya disebelah sini ada W2 ya, sebelah sini ada apa? di sebelah sini ada T2, sebelah sini T1 si katrol juga mengalami T1, mengalami T2 oke, kita mau menggunakan cara dinamika rotasi dan rotasi dan translasi, ya lalu kita menggunakan cara cepat oke yang pertama, harus kerjakan yang rotasinya si Watoshi sama dengan I di kali alpha nah, yang berputar itu, yang berlotasi itu katrolnya jadi kita lihat di katrolnya ya nah, katrolnya itu ada pusatnya disini, gitu ya nah, ini ada kesana T-nya nah, itu tancap jarum disini, anggap logikanya gitu jarum jangkanya di pusat, pinsilnya disini jadi didorong ke bawah, tung uh, dia muternya ke sebelah sana tosinya dia ke sebelah sini, tancap disini, pinsil disini didorong kesini, tung didorongnya kesana jadi gue putarnya ke sebelah sana kalau gitu jadi saling berlawanan ya, jadi itu menangnya T2 karena dia geraknya kesini berarti ini lebih besar ini jadi T2 kali R dikurang T1 kali R karena tosi itu sebenarnya maksudnya F dikali R gaya dikali jaraknya selesai nah, sekarang sama dengan I-nya I itu sebenarnya ML wadat tetapi ada K-nya di depannya ada konstanta untuk silinder pejal katrol itu biasanya dianggap silinder pejal kecuali dikasih tau gitu ya kalau katrolnya berbentuk apa gitu ya nah, untuk silinder pejal itu setengah nah, satu lagi ada rumus untuk si alfa itu yang salah penting tolong diingat-ingat A itu sebenarnya alfa dikali R nah, kita maunya bahas cepatan ganti berarti A dibagi R oke nah, sampai sini alfa nya diganti A dibagi R nah, T2 gak tau T1 gak tau tapi ada R keluarin T2-T1 dikali R sampai dengan nah, ini ada yang istimewa coretin coretin gitu nah, ini nanti jadi setengah masa katrol masa katrolnya 4 kg dikali R dikali A R nya itu jari-jari katrolnya tapi gak ada gak apa-apa kecoret abis gitu ya nah, jadi sekarang T2-T1 sama dengan 2 A selesai stop gitu ya yang kedua sekarang yang kedua itu mau ngomongin transasinya nah, pergeseran nah, pergeseran itu kesini pergeseran itu pakai sigma F sebandingan M dikali A yang bikin jatuh W2 dikurangi T2 yang searah gerakan itu positif ya W2-nya positif yang ini jangan dilihat katrolnya ya sekarang kita langsung kesini jadi kita yang ini aja yang berotasi eh, berotasi berotasasi ya kalau si katol berotasi tapi diam di tempat gitu ya oke dia sudah dihitung kita yang ini saja nah, ini sekarang T1-nya itu arahnya ke sana ya berarti ditambah T1 seandainya ini tidak licin berarti ini harus dikurang gak gesek gitu ya tapi soalnya licin oke sama dengan M-nya ini adalah yang digerakkan 2 ini M1 tambah M2 dikali A sampai sini bisa ya W2 W2 benar 2 berapa? oh ini dia M2 kali gravitasi 3 kali 10 30 Newton oke 30 nah, kita mau seperti itu siang ini ini kebalik jadi dikeluakan T2 min T1 coba dicek kali min kali ini setelah ya sekarang M-nya diisi M1-nya 5 M2-nya 3 ya dikali A oke nah ini kita mau substitusi dikurangi 2A sama dengan 8A pindah luas 8A tambah 2A kalau gitu 10A kalau gitu A-nya 3 meter per sekon kuadrat gitu oke sekarang cara yang lebih cepat jadi gini A-nya itu yang bikin jatuh apa sih? yang bikin jatuh itu M2 seandainya ini adalah G-gesek itu minus mu kali M1 nanti kali G nah gitu tapi ini ada pernya pernya itu adalah semuanya yang gerak itu M1 harus menggerakkan M1 harus menggerakkan M2 nah ini ini tapi itu K dikali Masa Katrol gitu nah untuk tidak ada gaya-gesek berarti A-nya jadi M2 yang ini gak ada ya kan licin dibagi M1 tambah M2 tambah K kali Masa Katrol kali Gavitasi jadi rumusnya begitu kita coba ya jadi untuk soal ini yang bersebelah bawah kita coba ya yang ini berarti A-nya itu sama dengan M2 M2-nya itu 3 kg 3 dibagi M1 tambah M2 M1-nya 5 tambah 3 Mumen Indonesia untuk Katrol depannya setengah masa Katrolnya 4 kali Gavitasi 10 gitu ya jadi 30 dibagi 5 tambah 3 8 ini setengah kali 4 2 8 tambah 2 10 3 meter per second sama ya oke oke cukup sampai disini terima kasih buat pelajaran bersama-sama jangan lupa like share subscribe untuk update-update pelajaran setiapnya semoga kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati